Ya, seiring kabar adanya kasus sektor seks bebas di Bandung, berada pula isu mengenai rumah gurita yang disebut-sebut menjadi markas sektor sesat. Meski begitu, warga sekitar mengaku tidak pernah melihat adanya ritual aneh yang dilakukan di rumah gurita tersebut. Rumah berasitektur klasik di Jalan Sukadamai nomor 6 kawasan Pasteur, Bandung ini kembali menjadi perhatian masyarakat setelah ramai kabar adanya sektor seks bebas. Rumah dengan ciri khas patung gurita ini disebut-sebut menjadi tempat kegiatan sektor seks bebas. Rumah mewah yang dibangun tahun 80-an ini memang unik dan terkesan menyeramkan, sehingga banyak kabar miring seputar keberadaan rumah gurita ini. Tak hanya ornamen patung gurita, di dalam rumah yang dimiliki oleh Frans ini juga terdapat patung-patung hewan laut lainnya. Beberapa patung religius hingga ornamen eksentrik lainnya. Warga sekitar rumah gurita mengaku tak pernah melihat adanya kegiatan dan ritual aneh. Menurut mereka, rumah ini tak berbeda dengan rumah hunian biasa. Sebenarnya rumah ini cuma rumah hunian biasa ya, bukan untuk kegiatan apa apa setahu saya selalu saya kerja di sini. Setiap hari cuma yang ada itu penghuni biasa. Jadi nggak sering dilakukan seks bebas gitu Pak? Bukan, itu nggak sama sekali. Dan itu kan banyak buka gurita yang mengatakan kalau untuk ritual, untuk segala masjid, itu dia bilang nggak ada. Selama ini, rumah gurita terkesan angker karena sepi. Sang pemilik, Frans, tinggal di Jakarta dan hanya datang ke rumah tersebut saat acara hari raya dan kumpul bersama keluarga besarnya. Sementara kepolisian terus melakukan penyelidikan di rumah gurita terkait kabar adanya seks-seks bebas yang dilakukan di rumah tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One, mengabarkan. Ya, berikutnya seks-sesat seks bebas di Bandung, Jawa Barat saat ini sedang diselidiki oleh polisi resort kota Bandung. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan terhadap ini sudah bergabung bersama kita. Kasubak Humas Polresta, Bandung, Kompol Rostyana. Selamat petang, Bu Rostyana. Dan selamat datang, Pak. Di studio kami juga sudah ada pemilik dari rumah gurita ini, pemirsa Bapak Frans Alimawan. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Dan selain itu, pemirsa juga ada rekan kami di Bandung, Jawa Barat, Ivan Firmancah, yang ada di lokasi rumah gurita. Saya akan ke Bu Rostyani terlebih dahulu. Ibu, benarkah bahwa sudah ada satu tersangka dalam kasus surat palsu yang ada kabarnya ada seks-seks bebas ini, Bu? Jadi kami akan meluruskan ya bahwa punya COVID. Sampai saat ini kami belum menangkap tersangka dalam kasus seks-seks bebas tersebut. Dan sejauh ini bagaimana, Bu, penelidikan terhadap kasus ini, Bu? Sampai saat ini kita masih dalam penelidikan, telah melakukan penelidikan ke lokasi-lokasi yang dianggap, tetap visual, rekan, bagaimana pernyataan keter atau penelidikan ini, ternyata tidak ada apikan atau kegiatan ditanggur. Dan kami akan melakukan apa? Pemeriksaan kepada memberi informasi apakah ada itu sehat atau tidak. Kita harus hati-hati dan usah melihat sama kebenarannya. Jangan sampai tidak ada kegiatan seperti ini, namun tetap bisa sampai di blok-lokasi itu juga. Bu, Rosjana, ini bagaimana dengan pemeriksaan GL? Ini statusnya sebagai apa, GL ini? Siapa? Silahkan. Ini siapa GL. Itu statusnya sebagai apa dan maksud apa? Iya, dia kan sebagai pemberi informasi. Jadi sampai saat ini kami belum melakukan pemeriksaan terhadap GL tersebut. Iya, informasi untuk kasus surat-surat yang beredar di badan perpustakaan itu atau yang mana ini, Ibu? Yang kasus, ya, surat yang beredar dari apa, yang perpustakaan itu, dinas perpustakaan. Ibu, apakah dari saksi yang berinisial GL ini sudah bisa didapatkan tanda dari mana atau siapa sebetulnya yang membuat surat tersebut, Ibu? Justru itu kami, Selatan, sedang melakukan penyelidikan dari mana surat itu disuarkan. Dan, mungkin melalui Selatan, ini kami akan melakukan pengadilan terhadap saksi-saksi yang berada di pemerintahan, yang bagian apa itu, ASI. Nah, jadi mereka mungkin tidak tahu dari mana, Pak, sebetulnya yang berada di pemerintahan. Iya, termasuk 10 nama yang disebut dalam surat itu, Bu, ya? Oh, kalau untuk yang 10 nama, kami belum pakai di mana? Baik, Ibu Rosyana. Sekarang ke Pak Franz. Pak Franz, ini dengan beredarnya kasus surat apa, kajakan seks bebas ini, ini juga merembet ke rumah milik Anda, rumah Gurita. Dikebarnya sebagai tempat juga untuk melakukan seks bebas ini. Tangkapannya, Pak Franz. Oke, justru karena saya mengetahui dari media, saya merasa keberatan, dan saya merasa pencemaran nama baik, dan juga perbuatan yang tidak menyenangkan. Apalagi dengan disebutnya, memberikan uang 3 juta, kalau tidak dibunuh, apa. Tolong, saya akan menuntut masalah ini sampai di mana, kebenarannya. Saya tidak terima ini. Ya, Pak Franz, kami semua penasaran, Pak, sebetulnya ada apa saja di dalam rumah Bapak, Pak. Bapak izinkan ya, Pak, jika kita melihat ke dalam rumah, sambil Bapak bisa menerangkan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, pemirsa rekan kami, Ivan Hirwansyah, ada di rumah milik Bapak Franz, yang di mana atasnya itu ada guritanya ya, Pak, dan ini penuai berbagai pernyataan. Silahkan, Ivan, mungkin bisa Anda ceritakan sedikit apa yang Anda lihat di dalam rumah Pak Franz ini? Ya, Jini dan Divi, sekarang saya memang berada di lantai 1, tempatnya di dalam rumah Gurita, yang disebut-sebut oleh seseorang bernama Berinisial GL, yang menyebutkan bahwa ada lokasi ritual sekta-setan yang berada di daerah pastor. Dan sekarang saya berada di dalam rumah tersebut, dan kita coba lihat sendiri, bisa Anda perhatikan. Di sini memang ada beberapa keunikan dari rumah ini, ada beberapa gambar-gambar yang memang menunjukkan seperti keagamaan, ada juga beberapa pemandangan, di sini ada beberapa pemandangan seperti bangau, ada... Tapi memang ini tidak terlihat ada yang mencolok sekali, hanya memang ada yang terlihat unik di rumah ini. Di dalam sini memang terlihat antik sekali, ada beberapa patung-patung keagamaan, seperti patung Bunda Maria atau Bunda apa, patung dari Yesus sendiri. Dan ini terlihat sendiri, tidak ada keanehan, ini seperti rumah, layaknya seperti rumah biasa, namun memang terlihat keklasikannya dengan beberapa benda-benda yang terlihat memang bisa disebut sebagai kuno, dan ini juga bisa dilihat ada gambar dari Pak Franz sendiri, ada foto-foto Pak Franz dan keluarga, dan di sini terlihat terlambat. Jadi saya sebenarnya sedang dipandu juga oleh penjaga dari rumah ini, ya Ibu Weni, yang juga kerabat dari Pak Franz. Ibu Weni sendiri bisa menerangkan di sini, sebenarnya ini, Ibu ini ruangan apa, Bu? Doang tidur. Doang tidur, doang tidur siapa, Bu? Kosong aja. Kosong aja, Bu, ya. Ibu sendiri di sini, sendiri, berjaga, atau ada kerabat yang lain juga? Nunggu. Nunggu. Nunggu, Bu, ya. Ya kalau Pak Franz sendiri, datang ke sini, kira-kira. Suka datang juga kontrol. Suka kontrol, Bu, ya. Dan ini kita bisa, Ibu bisa pandu kami juga ke atas mungkin, Bu. Ini yang mungkin ada beberapa keunikan dari rumah ini, bisa terlihat. Ibu, bisa pandu saya, Bu? Kita bergerak ke lantai dua. Di lantai dua ini mungkin, ya, Ibu Weni, coba kita coba. Ya, Ibu bisa dengar, Pak. Ini, kita ke lantai dua nih, Bu. Mulai bergerak. Ya? Jadi, Vi. Ya, ini Pak Franz juga ingin sekaligus menjelaskan dari sini, bagian apa yang sebelumnya makna dari rumah yang ada sekarang. Mungkin sekalian aja nanti Pak Franz mengomentari, Bu, ya. Tadi di lantai pertama memang, Bapak kayak sepertinya suka barang-barang antik gitu ya, dengan nuansa seperti itu. Iya, betul. Sebab itu desain oleh saya sendiri. Ada yang pikiran saya sendiri. Jadi tidak mungkin diberikan desain pada orang lain. Nah, ini yang menarik, Pak Franz. Ada gambar api ini, Pak. Mungkin Anda bisa jelaskan maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya, saya bikin rumah dulu itu, karena saya dari orang yang nggak mampu tadinya, selain dengan hasil kerja keras saya, saya bikin berdasarkan kehidupan saya. Pertama, tangga yang dari bawah itu hanya tujuh step, berarti satu minggu hanya ada tujuh hari. Itu berdasarkan kenyataan hidup saya. Terus, di bawah itu adalah, kenapa hijau banyak rumputan dan kolam, sebab kalau masih anak-anak itu senang bermain air. Ya? Dan terus naik ke tangga tadi yang merah, itu sebetulnya adalah kehidupan, kalau kita naik dari start dilahirkan, bayi, anak-anak langsung dewasa, kita naik ke tangga, itu perjalanan 27, itu adalah, saya bikin gambar api, sebab manusia itu begitu dewasa, mempunyai keinginan, gairah nafsu. Jadi, keinginan di dalam tubuh manusia itu bermacam-macam. Jadi, berjolak ke ular muda. Berjolak, ya. Nah, di situ nanti dengan akhirnya itu akan, paling ujung paling atas itu adalah bentuk air. Dimana kalau perbuatan amal hidup kita baik di dunia, maka orang banyak mengeluarkan air mata begitu kepergian kita di dunia. Ini yang ada kami tayangkan saat ini gambarnya, Pak, ya? Api dan air ini. Bapak memiliki sebuah kemahaman ya, Pak, yang Bapak tumpahkan dalam bentuk ornamen di rumah Anda. Kalau dari kepercayaan sendiri, memang Bapak ada... Ibu saya katolik. Saya juga katolik sekarang. Dan memang kalau sekarang, dulu itu kan pergalauan saya sekolah binagri, ya. Muslim semua, ya. Otomatis saling menghargai justru di rumah ini, saya membahas di dua bagian. Satu ruangan ibu saya, di akarang katolik saya gambar, gambar Tuhan Yesus perjamuan atau apa. Ini pintu mau menuju kamar? Bukan. Itu pintu ke samping. Rumah saya kan ada beberapa. Tadinya rumah yang pertama itu rumah depan nomor 6. Jadi ini masuk ke rumah lain, ya, Pak, ya? Ini rumah yang di tengah. Baik. Tadi juga ada simbol kartu itu, Pak, ya? Itu karenanya, Pak. Itu kenapa bukan as. Itu adalah king dan queen. Manusia hidup itu kan Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Justru saya bikin untuk menahan tempaan angin dan air dari luar. Ya. Saya gambar itu. Pak Franz, kabarnya kan Pak Franz juga sering dikunjungi, ya. Dikunjungi teman-teman, kolega ke rumah, dan sering berkumpul di sini. Ya. Ini apa biasanya kegiatannya itu? Kalau berkumpul, kalau saya kebetulan ke Bandung, baik lurah, RT, semuanya, teman-teman, Pak Amir dari stasiun, dari mana, ya orang bergaul. Saya bergaul dengan segala, dan saya juga dulu sebagai keamanan di situ, kok. Sebagai sepul di situ untuk anak muda. Seberapa sering, Pak, berkumpulan itu? Wah, jarang. Sekarang sih, kalau dulu ya memang, ya. Sekarang sih jarang. Tentu kalau mau lebaran atau tahun baru, kita mengadakan, kita bersama, atau apa. Jadi ada sejumlah asumsi dari waktu Bandung, bahwa katanya... Di Bandung, Pak, di rumah gurita, gitu. Oh, itulah pandangan orang yang iri. Justru itulah sekarang saya akan bergerak, saya tidak menerima dengan ucapan apalagi membayar, akan membunuh, apa. Itu perbuatan apa? Ini bisa diterangkan, Pak? Baik. Apa yang kamu berdaya kaca saat ini? Saya, karena saya senang dengan Gianni Versace, ini baju saya yang Gianni Versace, saya masukkan ke sini. Ke kaca ini, Pak. Ini lemari ini, ya? Bukan, kaca. Kaca, ya? Kaca. Jadi, Anda masukkan ke situ. Ya, ini digambar. Semua juga digambar belakang. Baik. Ini ada yang menarik lagi. Bagian luar, bagian atas, begitu, Ivan. Ya, mungkin Ivan, apakah bisa bergerak untuk menggambarkan bagaimana kondisi yang selama ini dilihat orang luar terhadap rumah ini, ya? Ada gambar gurita dan lain-lain. Penampakan dari luar, ya? Ivan, selesai. Ya, ini saya sekarang mulai di lantai dua. Di sini bisa terlihat juga memang ada sebuah gambar kartu. King and Queen, seperti yang disebutkan Pak Frans tadi. Dan di samping juga ada beberapa tampak gambar wajah-wajah. Ada delapan wajah. Kita delapan wajah. Entah saya juga tidak tahu ini maksud delapan wajah ini apa. Memang terlihat seperti ada yang dengan rambut panjang, dengan berjanggut. Lalu, memang ada juga di sebelah kirinya ada juga tampak seperti gambar ksatria berkuda. ini seperti ksatria romawi yang mengendarai kendaraan berkuda. Dan seperti sedang berpacu atau seperti apa. Dan di sini juga memang terlihat di bagian sana ada gambar, ada lukisan seperti perjamuan terakhir milik Leroy Da Vinci. dan ini kita tahan dulu. Tadi Pak Frans ingin menjelaskan semuanya. Termasuk pertanyaan Anda ada delapan wajah begitu apa maktanya. Kita juga ingin melihat nanti bagaimana makna dari patung gurita, kundang kapendominal, dan lain-lain. Sampai kita akan lanjutkan pertanyaan tetap lagi. kembali kembali. Terima kasih. Terima kasih.